Intro Annyeong yorobun, hari ini ketemu lagi nih sama Onyi Mima yang tentunya bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan dimana lagi kalau bukan di program kesayangan kalian yaitu K-Hits pastinya nah seperti biasa nih Onyi Mima bakal puterin lagu-lagu K-Pop yang paling hits untuk menghibur kalian selama 1 jam ke depan nih dan selain itu nih kalau misalkan kamu pengen lagu favoritnya diputerin di K-Hits langsung aja yorobun kirim ke Instagram kita at mncw.tv dengan hashtag K-Hits Your Request dan nanti nih hari ini Mima juga bakal kasih info dari salah satu personil winner dan juga untuk kamu yang udah kehabisan drama jangan kemana-mana karena Mima juga akan kasih rekomendasi drama di segmen K-Flix aduh seru banget ya makanya jangan kelewatan karena kali ini dramanya diperankan oleh Kim Go-Un nih guys so langsung aja kalau gitu kalian stay tune dari awal sampe abis hanya di K-Hits ya now let's start K-Hits today with this 3 MV They're the Boys with She's the Boss yang bakal diikutin sama Forever One by Girls Generation and also NTV Dream with Belks Enjoy! Annyeong Cinggu ya still with me your favorite host Onye Mima only on K-Hits nah Cinggu di segmen info update kali ini Mima punya kabar baik nih buat para inner circle especially penggemarnya Kim Jin Woo atau yang kerap disapa Jin Nu nih nah member dari boy group winner ini kabarnya bakal memulai debut actingnya dalam drama bertajuk Delivery Man nah drama ini Kim Jin Woo akan memerankan karakter Lee Dong Wook yaitu seorang pria dengan fitur seperti idola dan sikap eksentrik nah drama Delivery Man ini mengangkat cerita tentang seorang supir yang menyediakan layanan untuk hantu loh hmm sounds interesting ya Cinggu ya beda dari yang lain and for your information nih Cinggu dalam drama Delivery Man ini Jin Nu akan beradu peran dengan Yoon Chan Young dari All of Us We Dead dan juga artis cantik sekaligus anggota Girls Day Band Mina loh guys wah day above Jin Nu sayangnya nih kita masih harus bersabar dulu nih Cinggu untuk menyaksikan debut acting dari Jin Nu ini karena belum diketahui secara langsung nih kapan drama ini akan tayang tapi banyak yang berspekulasi ya kalau misalkan drama ini bakal tayang di tahun ini aduh semoga aja bener ya oke deh kita bersabar aja ya menunggu drama Jin Nu yang satu ini dan sambil menunggu gue bakal kasih 2 MV Coming From J-Hope with more and also Hype Boy dari New Jeans enjoy yahoo Cinggu still with me Onyi Mima on K-Hits and now it's time for segment flashback dimana kita akan bernostalgia bersama ya kira-kira dari siapa nih dari kalian yang udah gak sabar buat diajak nostalgia bareng langsung aja merapat sekarang juga ya karena hari ini Mima bakal ngajakin kamu nostalgia bareng sama winner dengan lagu mereka yang judulnya Empty nah ngomongin soal lagu ini ya Empty ini masuk ke album debut winner bertajuk 2014 SS yang rilis pada Agustus 2014 nah setelah dirilis lagu ini pun langsung merajai chart musik di Korea seperti Genie, Net, Melon, Ole, Bucks dan juga Naver dan bukan hanya di Korea aja tapi winner juga berhasil menduduki peringkat pertama loh di chart musik wheelboard dunia Cinggu amazing kerennya lagi nih Slawina merilis album pertama harga saham YG Entertainment langsung naik sebesar 6,57% loh Cinggu daya bak keren banget winner emang selalu membanggakan inner circle ya so whatever due due langsung aja ini dia ya kita mau nostalgia bareng sama Kang Soo Yoon dan kawan-kawan lewat lagu Empty enjoy oke guys back on K-Hits nih masih sama onya Mima pastinya nah sekarang kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu yaitu segmen Kflix nih dimana Mima bakal ngasih rekomendasi drama Korea yang wajib banget untuk masuk ke dalam watchlist kamu nah kali ini Mima bakal kasih rekomendasi drako terbaru dari Kim Go Eun yang berjudul Little Woman nah drama ini menceritakan tentang kisah tiga saudara perempuan yaitu Oh In Jo, Oh In Kyung dan juga Oh In Hye yang hidup dalam kemiskinan tapi mereka memiliki ikatan persaudaran yang bener-bener kuat banget ya nah pada awalnya kehidupan mereka tuh normal seperti orang lain pada umumnya tapi sebuah insiden terjadi dan membuat mereka harus berhadapan dengan keluarga terkaya dan juga berpengaruh di Korea hmm kebayang banget ya kayaknya rumit banget nih ya kehidupan mereka setelah berhadapan dengan orang-orang yang sangat berpengaruh tersebut so buat kamu biar makin penasaran langsung aja kita lihat ini dia trailernya nah cinggu itu dia ya cuplikan trailer Little Woman keren banget ya trailernya selain Kim Go Eun drama ini juga diperankan oleh Nam Ji Hoon dan Park Ji Ho lo cinggu ya dan drama ini ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel tahun 1868 yang berjudul sama karya Luisa May Alcott dan kalau gak salah ya drama ini juga ada versi Hollywoodnya nih guys jadi wajib banget untuk kamu masukin ke watchlist kamu biar kamu bisa bandingin nih mana yang lebih bagus versi Korea atau Hollywood tapi menurut gue dua-duanya pasti bagus sih oke deh kalau gitu sekarang dari Kflix saya akan beralih ke playlist dan kali ini gue akan putrin MV dari TNX with Move so enjoy oke cinggu it's almost one hour so I have to say goodbye tapi sebelum Onye Mima pamit undur diri Onye Mima bilang thank you so much for watching our show thank you juga nih buat kalian udah setia request ke Instagram kita at mnc.music.tv pake hashtag kayak hitsyourrequest semoga aja gak sia-sia usaha kalian siapa tau nanti di akhir acara gue bakal baca requestan kalian tapi sebelum gue baca requestannya gue mau ingetin kalian nih follow kita dong di Instagram at mnc.music.tv dan follow gue juga at heyitsmima oke deh kalau gitu langsung aja nih sekarang gue bakal bacain requestan hari ini ya yang pertama nih di your request hari ini gue akan putrin lagu Seventeen dengan homerun yang direquest sama at idun012 nah ada juga lagu winner I love you yang direquest sama at i underscore is dan requestan yang ketiga nih datang dari at hihana019 yang request lagunya WJSN dengan last sequence oke deh kalau gitu tiga lagunya bakal jadi penutup kita hari ini I hope you enjoy them and I hope to see you again tomorrow bye bye annyeong